Intro Yang pengen tau langsung aja liat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Sesumber bisa lihat sosok almarhum Olga Syahputra Berkeliaran di dalam rumah Billy Syahputra pasrah dipukul umpuk ati Jangan gitu dong Gue takut Paskah Olga Syahputra meninggal dunia Sosok Billy Syahputra mulai diketal publik sebagai pengganti sang kakak Bahkan sebelum meninggal dan masih sakit-sakitan Olga Syahputra meninggal dunia Setelah Olga Syahputra sudah mulai memperkenalkan Billy Syahputra kepada publik Tindakan Olga Syahputra tersebut seolah ingin mewariskan karirnya kepada Billy Syahputra Keduanya yang kerap tinggal bersama pun juga terlihat sangat dekat Setelah Olga meninggal pun Billy yang berkesempatan tinggal di rumah mewah sang komedian Baru-baru ini Matan kasih Hilda Fitriah ini bahkan sesumbar bisa melihat sosok almarhum Olga di rumahnya Yang hal itu diunggap Billy dalam sebuah vlog yang diunggah di kanal Youtube pribadinya pada Rabu 9 September 2000 Saat itu Billy ditetanggi oleh aktris senior Mpok Ati yang ingin mengajaknya berkolaborasi Di tengah perbincangan Billy tiba-tiba berjeletuk jika dirinya tengah melihat Olga Sontak saja Mpok Ati langsung ketakutan Eh ada yoga Ini ada Mpok Ati Ucap Billy Ini Billy lagi ngomong sama yoga imunya Serius lu? Jangan gitu dong Sahut Mpok Ati Billy pun menyebut Jika hanya dirinya yang bisa berkomunikasi dengan mendingan kakaknya Tentu hal itu membuat Mpok Ati semakin takut Ya kan cuma Billy doang yang bisa ngomong sama yoga kata Billy Lu jangan gitu dong Gua takut nih Ucap Mpok Ati sambil menepuk bundak Billy Sang presenter kemudian menjelaskan bahwa dirinya Bisa melihat mendiang Olga Antara saat sang kakak masih hidup Dirinya setiap hari bertemu Ini kan rumah Olga 2012 Almarhum meninggal Ini sekarang yang nempatin Billy Dia sama yoga kan udah tiap hari ketemu Papar-papar Billy Namun ternyata pernyataan Billy hanya prank semata untuk Mpok Ati Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Yang pengen tau langsung aja liat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Dapat sebutan Siblis Goals Ini 4 potret kebersamaan Amanda Manopo dan Felicia Angelista Manopo Mirip dan akrab banget Gak banyak yang tau Ternyata aktris cantik Amanda Manopo punya kakak perempuan yang hits Bernama lengkap Felicia Angelica Manopo Lux Belakangan ia berhasil curi meneritai netizen Lantaran memiliki wajah yang gak kalah mempesona dari sang adik Keduanya memang terlibat dengan anget akrab Hal ini terbukti dari beberapa momen yang sering mereka unggah dalam sosial media masing-masing Tak heran Kalau mereka sering dapat julukan sebagai Sibling Goals Penasaran gimana potret akrabnya Amanda Manopo dengan sang kakak? Langsung aja simak Gak kalah hits Kakak kandung Amanda Manopo juga seorang influencer di media sosial Angel sudah diikuti oleh puluhan ribu orang dan akrab Membagi gautan menarik setiap harinya Salah satunya tentang make up dan kecantikan Punya paras menawan seperti sang adik Gak sedikit yang mengharapkan Angel terus sebagai pemain sinetron ataupun model Meskipun sudah menikah beberapa waktu lalu Kedekatan Angel dan Amanda masih terjaga Mereka sering banget mengunggah momen kebersamaan dalam instastory Kira-kira Felicia Angelisa Manopo bakal mengikuti jucak sang adik gak ya Untuk terjun ke dunia hiburan Kalau menurut kalian gimana guys? Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Yang pengen tau langsung aja liat Dan jangan lupa untuk like, dan subscribe Halo Bertemu lagi dengan Amanda TV Ini Amanda beli anjing lagi Kita roh namanya Bang Pili Namanya Bang Bro Katanya Bang Pili cakep punya anak Cakep punya Amanda Terus Anjingnya Mendekati Amanda Manufo Semoga anjingnya tidak berantem Sama Bang Bro Punyanya Alvia Calolin Warnanya Anjingnya Anjingnya Amanda Anjingnya Amanda Kecoklatan Warnanya anjingnya Alvia Putih Pili senang sekali Sekarang punya teman dua Bang Bro sama Bang Sis Udah dulu Tunggu video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye bye Yang pengen tau langsung aja liat dan jangan lupa untuk like, dan subscribe 6 pasangan artis menikah tapi bohong Amanda Manufo Amanda Manufo Felicia Angelisa Hingga Heiko Van Der Fiken Ialah jajaran artis yang kedepan Telah Menjadi Pengantin Sebelum resmi menikah Entah saat berada Aging Atau melakukan sesi Pemotretan Prewedding Walau masih berpacaran Beberapa pasangan ini Tampak santai Melakukan pemotretan layaknya Ingin segera meresmikan Hubungan cinta mereka Lantas Siapa saja Pasangan yang sempat menjadi pengantin Saat masih berpacaran Yuk intip potretnya Atala Noval Aisyah Akila Pasang muda yang sudah menjadi cinta selama 2 tahun belakang ini juga pernah Berpakaian rapi dan dipotret mbak pengantin Pada potret ini Atala Noval menggunakan jaj berwarna hitam yang dipadukan dengan kemeja berwarna putih Sedangkan kekasihnya menggunakan gaun panjang berwarna peach yang memiliki motif-motif daun Dalam kesempatan lain Atala Noval bahkan rara berlutut selaya Memasangkan cincin ke jari malis Aisyah Akila Walau baru berusia 21 tahun Atala Noval juga pernah memaarkan cincin yang tersama di jari malis tangan kenalanya Nama Namun usut punya usut Atala Noval dan Aisyah Akila hanya menghadiri sebuah pesta dansa Bukanya menggelar hajatan Ini giliran Prilly Latukonsina yang memaarkan foto penikahnya dengan aktor kawakan tanah air Reza Radian Berbeda dengan sesi pemotretan pada umumnya Baik Prilly dan Reza terlihat sederhana namun tetap enak dibandang Mantan kekasih Maksim Butir ini tampak menggunakan kebayak putih sederhana Sedangkan Reza Radian menggunakan setelan jas hitam dan putih Tersemat peci di kepalanya Tak lupa keduanya memaarkan cincin pernikahan seraya tersenyum lebar ke lensa kamera Namun setelah ditelusiri ternyata Prilly Latukonsina dan Reza Radian tetap melangsungkan pernikahan Namun setelah ditelusiri ternyata Prilly Latukonsina dan Reza Radian tidak melangsungkan pernikahan Keduanya terlibat sebuah proyek film garapan rumah produksi MD Entertainment Namun sampai saat ini belum diketahui judul dan jadwal rilis film Prilly dan Reza Kedua sejali yang baru saja menyelengkasi dari Juli 2020 ini juga sudah beberapa kali berfoto menjadi pengantin Usia hubungan mereka tampaknya tidak menjadi penghalang bagi mantan kekasih Chris Lauren dan Bily Syah Putra yang ternyata berbeda agama ini Pada sesi pemotretan terbaru, Amanda Manopo dan Bily Syah Putra tampak canggung berpose seperti pasangan pengantin Keduanya bahkan sempat ingin mengecepi pasangan masing-masing Dalam mutret itu, Amanda Manopo terlihat mengenakan gaun pengantin yang transparan Sehingga menolong Cibron dari warganet Itulah sejalan pasangan selebritis yang sudah melakukan sesi pemotretan pre-wedding padahal masih pacaran Mana pasangan yang menjadi favoritmu? Amanda Manopo, Felizia Angelista, atau Heiko van der Fiken Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe